Di sebuah kota besar yang bernama Jelatan terdapat seorang penjahat yang sangat meresahkan warga karena kejahatan yang dia lakukan Dia bernama Harley Mulai dari merampok bang pusat, menculik wali kota, sampai menemui dokter Leo yang dikenal sebagai ilmuwan yang paling jahat Berita itu pun sampai di telinga para anggota cyber Para anggota cyber pun langsung turun tangan dengan tujuan untuk menangkap Harley dan juga dokter Leo Untung saja operasi squad cyber itu berjalan dengan lancar Si Harley pun berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara milik cyber Sedangkan dokter Leo dinyatakan tewas dalam peristiwa itu Setelah cukup lama berada di dalam penjara cyber Harley pun menemukan kenyataan yang sangat aneh Dia berasumsi bahwa dokter Leo kemungkinan masih hidup Dan untuk membuktikan hal itu Harley memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam Dan dia berniat menemui dokter Leo secara langsung Kemudian hal pertama yang dia lakukan Tentu saja kabur dari penjara cyber Yang dijaga super ketat Namun dengan kemampuan sihirnya Harley mampu lolos dengan muda dari penjara cyber Seluruh petugas keamanan dari cyber pun berusaha menangkap Harley Namun penangkapan Harley pun tidak membuahkan hasil apa-apa Mereka hanya menemukan sebuah lap yang sudah kosong Tempat di mana Harley ditahan Saat para petugas keamanan sedang mencarinya Harley ternyata sudah bebas dan menyaksikan para petugas itu dari kejauhan Setelah itu investigasi tentang teori Harley pun dimulai Pertama dia mendatangi sebuah lap uji coba misterius milik dokter Leo Di lab itu banyak sekali makhluk yang akan diuji coba Dalam lab itu sudah menjadi kacau balau Karena ulah dari makhluk uji coba itu Disanalah Harley bertemu dengan grog yang telah dimodifikasi menjadi monster yang kuat Dan juga beracun Harley pun berusaha membujuk grog dan mengajaknya pergi dari sana Akan tetapi ketika mau pergi Harley dan grog pun menemukan sebuah ruangan rahasia dari dokter Leo Ruangan itu merupakan server utama dari lab tersembunyi itu Disanalah Harley mencari informasi tentang dokter Leo Setelah semua data yang dia dapatkan mengantarkan Harley ke sebuah bangunan tersembunyi Saat dia masuk ke bangunan itu mereka pun bertemu dengan dokter Leo yang masih hidup Namun kondisinya sangat mengenaskan Hampir seluruh tubuhnya hilang dan dimodif menjadi robot Dan disanalah Harley mengutarakan tujuannya Yaitu membantu dokter Leo untuk melawan para skop cyber Hal itu juga demi tujuan utamanya Yaitu sebuah benda sihir yang bernama Magic Q Terima kasih telah menonton! 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 Party big cheese Prince Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton